Halo pecinta sipak bola, jangan lupa ikuti channel ini, berikan like dan komentar, karena sebagian pendapatan dari channel ini akan disumbangkan kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang kurang mampu. Saya doakan, semoga kalian menjadi orang sukses, murah rezeki, dan panjang umur. Amin. Persikabo berhasil meraih kemenangan saat berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh di pekan ke-16 Liga 1 2021. Tak sekadar menang, di Stadion Sultan Agung, Bantul, Persikabo berhasil pesta gol dengan melumat Persiraja 5-0. Dengan kemenangan, Persikabo merangkak naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 18 poin. Sedangkan bagi Laskar Rencong, julukan Persiraja, kian terbenam di dasar klasemen sebab baru mengumpulkan 5 poin. Jalannya pertandingan, Persikabo tampil menekan sejak kick-off. Upaya pun lekas berbuah manis, gol cepat tercipta melalui Ciro Alvis di menit ke-10. Jalannya pertandingan, Persikabo tampil menekan sejak kick-off. Upaya pun lekas berbuah manis, gol cepat tercipta melalui Ciro Alvis di menit ke-10. Memanfaatkan umpan lambung dari Dimas Derajat, ia menyambut bola dan mengubahnya menjadi gol. Persikabo unggul 1-0. Setelah unggul, Persikabo kian percaya diri dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke lini pertahanan lawannya. Peluang pun banyak tercipta, namun keeper Persiraja, Aji Bayu Putra, masih tampil gemilang dengan sukses menjadi penyelamat. Tiba pada menit ke-41, gol tambahan yang dicari Laskar Pajajaran akhirnya bisa didapatkan yang kali ini melalui aksi Andi Setio. Memaksimalkan umpan dari Roni Sugeng, ia berhasil menaklukkan penjaga gawang Laskar rencong dan membawa Persikabo kian nyaman. Hingga babak pertama selesai, tak ada perlawanan dari Persiraja, Laskar Pajajaran unggul 2-0 saat turun minum. Babak kedua, memasuki babak kedua, Persikabo melanjutkan dominasinya dengan terus menekan lini pertahanan lawannya. Dua gol juga langsung terjadi dalam waktu singkat. Menit ke-58 melalui Dimas Derajat dan semenit berselang ada Sontekan Ciro Alvis. Pada menit ke-63, Persiraja memiliki sebuah peluang dari Sorri Murata. Namun bola sepakannya masih sedikit melebar. Tiba di menit ke-70, Persikabo terus mendominasi penguasaan bola dan beberapa kesempatan juga terjadi. Kombinasi serangan Ciro Alvis dan Dimas Derajat terus membahayakan gawang Persiraja. Memasuki fase akhir laga, Persikabo mengganti berbagai pemain andalannya, namun tetap bisa mendominasi. Tekanan terus diberikan, sedangkan Laskar rencong hanya sesekali melancarkan serangan cepat yang tak berbuah manis. Gol ke-5 Laskar Pajajaran akhirnya tercipta yang sekaligus berarti sebagai hatrik. Tiga gol di satu laga Ciro Alvis, di menit ke-89. Hingga wasit meniup peluit panjang tidak ada lagi gol yang tercipta dan laga berakhir 5-0 untuk kemenangan Laskar Pajajaran. Susunan pemain utama, Persikabo 1973 Mohamad Diki, Esar Roni, Sumeiko Fenyamin, Andi Setio, Gilang Ginarsa, Manahati Lestusen, Roni Sugeng Arianto, Hendra Adibayau, Pusniyako Siarei, Ciro Henrikue Alvis, Dimas Derajat. Pelati, Lesti Adi, Persiraja Banda Aceh, Aji Bayuputra, Muhammad Rifaldi, Muhammad Hamdan, Iftikar Rizal, Subhan Fajri, Fanja Markovic, Defri Rizki, Sori Murata, Redi Rusmawan, Ramadhan, Supriyadi. Pelati, Akyar Ilyas Pelati, Akyar Ilyas